Beralih ke informasi lain pemirsa untuk mengatasi krisis listrik wilayah di Sumatera, pemerintah akan membangun sistem kelistrikan transmisi Sumatera pada 2015. Kelistrikan transmisi tersebut sebesar 500 kV dengan nilai investasi 112 juta dolar Amerika. Pemerintah segera membangun transmisi Sumatera yang menghubungkan sistem kelistrikan Sumatera mulai dari Aceh hingga Lampung. Pembangunan dimulai tahun 2015 hingga tahun 2018. Pembangunan tersebut berkekuatan 270 kV dan 500 kV dengan panjang bentang transmisi mencapai 1,120 km. Wilayah Sumatera Selatan sendiri mendapat transmisi sejauh 140 km dari Kabupaten Muara Nim hingga Perbatasan Provinsi Jambi. Jadi yang pertama itu kehandalan listrik atau sistem listrik Sumatera. Jadi tidak akan ada lagi daerah di Sumatera termasuk Sumatera Selatan yang nantinya itu kekurangan daya listrik. Itu yang pertama. Yang kedua ini poin khusus buat Sumatera Selatan. Pembangkit-pembangkit yang dibangun di Sumatera Selatan yang sekarang ya baik yang ongoing project maupun yang proses standar itu 5000 MB lebih ya. Ini akan masuk ke dalam sistem ini. Jadi seluruhnya yang dibangun-bangun oleh IPP maupun PLN ini akan terserap semua ke dalam sistem Sumatera.